Halo selamat malam pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, apa kabarnya? Ini terlihat sangat semangat sekali dan yang pastinya pemirsa yang ada di rumah juga harus sehat dan harus baik-baik aja. Walaupun punya banyak masalah, karena disini kita bisa menyelesaikan semua masalah dengan canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Bercanda! Terima kasih telah menonton! Lagi ngapain sih? Cak, saya ini belum manggil Calontong. Calontong kenapa tiba-tiba muncul dikejar orang? Saya malah ngejar orang kok. Gak ada yang lewat sini tadi. Gak ada, Pak. Pak, Bapak. Gimana sih? Pak, kalau orang ngejar itu arahnya ke depan. Bapak ngejar, ngeliatin ke belakang. Takutnya yang saya kejar kelewatan. Daripada saya kembapun-bapun ngejar orangnya udah di belakang, kan saya yang buang tenaga. Jadi Calontong lagi ketakutan. Eh, tapi tepat banget, Cak. Gimana kalau malam ini kita membahas tentang rasa takut? Siapa takut? Oke, kalau kita akan membahas tentang rasa takut. Tapi nih, Cak. Oh, capek. Cak, kalau berbicara masalah rasa takut, Cak. Orang itu takut sebenarnya karena apa sih, Cak? Bisa karena kebiasaan atau nggak? Pak, Bapak. Langsung konklusi aja, Pak. Wah, ini penonton yang wajahnya familiar ini. Anda kayaknya pesimis banget langsung konklusi. Jangan dikira saya nggak suka loh, kalau langsung konklusi nggak suka. Jangan, kan ini baru dimulai acaranya. Takut itu, kalau Anda tahu, itu dari diri kita sendiri. Asalnya dari diri kita sendiri. Kalau kita takut, saya takut, itu karena aku. Kita terjebak pada aku itu. Nah, ini nih, Pak. Saya tulis di, ini ya. Oke, oke. Coba dibuka. Biarannya jelas maksudnya. Asik, tulis-ulis lagi nih. Asik. Baru nih. Baru, bro. Takut. Ini kan, takut. Iya. Ini. Nah, tulisan saya kayak tulisan nggak? Iya. Oke. Oke. Oh, bisa-bisa Pak pakai strip? Loh, takut ini aku yang terjebak T. Oh, aku di dalam dua T gitu ya, Caya? Aku. Kita ini yang membuat kita takut itu kita sendiri. Terjebak? Dalam T. Nah, T itu apa? Takut. Jadi, takut. Dan banyak, banyak perilaku, kebiasaan kita, budaya kita yang salah mendidik anak tentang rasa takut. Kita menakut-nakuti anak dari kecil. Misalnya nih, kalau malam-malam, anak dilarang main siang-siang. Maksudnya, kalau malam, jangan melarang anak main siang-siang. Jangan memang malam itu. Iya, berarti kan itu salah. Terus kalau malam nih, eh, anak kecil ini biasanya sama orang tuanya, ini udah malam, jangan main di luar. Kenapa? Ntar, di luar ketemu setan. Nah, mengajarkan hal-hal yang gak benar. Terus harusnya gimana dong, Cak? Harusnya diajarkan yang benar. Karena anak itu sebenarnya, jangan diajarkan takut. Anak itu secara naluri sebenarnya dia lebih kuat cemburu. Oh, iya, anak kecil lebih nyara secemburu. Nah, jadi kalau ada anak melarang untuk supaya jangan bermain di luar, jangan cara ditakuti setan. Tapi dibikin cemburu dengan setan. Gak apa-apa, ya. Enggak aja, Pak. Gimana sih, Cak? Gimana, nih? Eh, kamu jangan main ke luar. Nanti kalau kamu mau main ke luar, setannya, saya suruh masuk, loh. Oh, cemburu. Dia cemburu, takut kan orang tuanya selalu bisa yang sama setan daripada nama dia. Dia gak main di luar. Gitu. Tapi, Cak, ada grafik lagi, Cak. Wah! Benar, loh, jadi ternyata... Ya, boleh. Cak, benar, ini aku juga bingung, Cak. Kenapa rasa takut itu bisa menyebabkan bau mulut? Tuh, penonton disini juga bingung gak? Nah, ini dia, Cak. Takut menyebabkan bau mulut. Coba, Cak, jelasin, Cak. Itu tuh ada sepeda rumahnya. Perhatikan baik-baik diagramnya ini, ya. Ini saya kasih tau, ya. Takut, itu kenapa bisa menyebabkan bau mulut. Orang takut, itu harus bisa mengantisipasi ketakutannya. Kalau Anda takut, nanti masa depan anak Anda suram, Anda harus mempersiapkan masa depan anak Anda. Salah satu cara mempersiapkan masa depan anak adalah dengan ikut asuransi. Oh, ya benar. Karena asuransi itu bisa, ya, mengantisipasi apa yang terjadi. Bisa asuransi pendidikan, asuransi jiwa, kesehatan, ya kan. Kalau terjadi apa-apa, masa depan itu aman. Jadi, mereka katasi rasa takut masa depan, salah satunya asuransi. Asuransi, ini ada salah satu nama asuransi bangunan untuk bangunan. Bangunan kan tinggi. Anda tahu bangunan tinggi-tinggi itu tempat bermainnya siapa yang senang? Spider-Man. Spider-Man, bayangkan, Spider-Man tinggalnya di desa, gak ada bangunan tinggi. Tuh, dia lapai. Cup, pakai rumah orang. Kalau ngelantung, gak bisa. Jadi kekuatannya di bangunan tinggi aja. Jemuran tetangga. Oh iya. Cup, bukan sendiri. Ngepot. Makanya Spider-Man butuh bangunan itu. Nggak. Nggak. Dan Spider-Man itu, kamu tahu gak? Spider-Man itu kalau ke bangunan, tuh, mengayun itu. Itu kecepatannya luar biasa. Gesekan antara tubuh dan udara dengan kecepatan tinggi itu menimbulkan panas. Gesekan itu menimbulkan panas. Udara dengan benda padat bisa panas, Pak, kalau gesekan? Bisa. Bisa. Loh, Anda tahu dulu terjadinya kecelakaan pesawat ulang-alik? Iya. Itu karena apa? Diulang. Oh bukan, karena dialik. Itu kecepatannya luar biasa. Gesekan dengan atmosfer itu bisa menimbulkan, makanya bahannya harus khusus. Gesekan itu bisa menimbulkan panas. Ini ya. Nah kalau sudah panas, itu keringat banyak keluar. Itu orang bisa cenderung dehidrasi. Kekurangan cairan. Itu bisa pingsan. Bisa, bisa, ayo. Bisa pingsan. Nah, kadang-kadang pada situasi tertentu kita tidak bisa mengontrol diri kita. Tapi pada suatu saat, kita harus berusaha menguasai diri kita. Walaupun kita ingin pingsan, kita harus berusaha menyembunyikan itu. Menyembunyikan. Jangan sampai kelihatan di orang. Malu, orang segede saya masih mau pingsan. Harus saya berusaha untuk sembunyikan. Sembunyinya? Ya, sembunyinya gimana caranya? Tidak kelihatan bahwa saya mau pingsan. Nah, begitu bisa sembunyinya, supaya tidak pingsan mengatasi dehidrasi, minum air kelapa dari pohon kelapa. Ini mengembalikan cairan tubuh. Elektrolit tubuh ya, Pak? Ini bagian paling susah. Kenapa jadi ikan asin, Pak? Tuh, kan? Nah, ketika kita mengembalikan cairan tubuh itu tadi, jangan dikira keringat itu masih belum, tetap gak keluar ya. Tetap keluar itu. Cairan dimasukkan, kita minum, keringat tetap keluar. Nah, kadang-kadang orang mengira keringat ketika habis olahraga dan setelah minum itu beda. Nah, ternyata setelah dikira, ikan asin. Asin, ternyata asin. Nah, kebanyakan menyilat keringat sendiri itu bisa menyebabkan bau mulut. Berhasil! Bapak berhasil, Pak! Lucu, lucu, lucu. Nah, tapi setelah ini kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, memupas habis tentang rasa takut. Makanya jangan kemana-mana tetap di WBWokto Indonesia. Bercanda! Kalau Anda ketemu singa, apa yang Anda lalu? Lari, Pak. Lari. Salah. Apa? Lari, Pak. Lari, Pak. Lari, Pak. Ya, kan, wujud. Jangan...